hai 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 ke dengan saya Wenskudane kali ini saya akan kembali bercerita tentang porang yang ada di musim kita kali ini orang ini adalah musim kedua karena ini adalah orang yang dengan kata mini 500 up artinya per kilo tuh per kilo isinya 500 lebih nah setelah dua musim ternyata gedenya ampun nih memang ada yang kecil coba lihat ini ini kalau ini bisa dilihat bahwa orang dengan benih kata 500 up hasilnya di luar dugaan asalkan perawatannya bagus nah setelah kita cek-cek disini dia memupuk itu per umbi perbenih dia pupuk kemudian yang kedua dia menggunakan musa jerami artinya rumput-rumput di sini rumput-rumput ilalang itu dipotong dijadikan musa alami ternyata sedang menjadi pupuk dia menghindari musa apa namanya bulma tumbuh dia juga akan terjadi namanya menjaga kelembaban tanah di sana juga akan bakteri bertumbuh dengan baik bedanya kalau musa plastik adalah kalau musa plastik kan bolong dia air hujan datang dia tidak bisa langsung turun ke tanah dia harus melihat lubang-lubang itu kalau ini dia turun dia masih bisa netes ke setiap tanah itu nah ini secara kalau bicara konservasi lingkungan ekologi ini masih bagus gitu artinya kata mini dengan 500 up di dua musim Anda bisa saksikan hasilnya luar biasa-biasa nah coba kita tanya ke para pelaku porang yang di sini wah ini dia ini pemilih dari orang dengan benih kata 500 up ini berapa pohon yang eh yang bersabdi banyak pohon ya berapa seribu nah apa tipsnya kok bisa begini gampang aja Pak Yana coba lihat ini apa ini kan musanya pakai rumput-rumput gitu rumput-rumput yang enggak tangguh kan setelah dia dorman itu ditaruhin pupuk enggak bukan pupuk ilalang itu dibiarkan dibiarkan sehingga musim hujan turun hujan dan dia langsung kayak gini langsungnya ini belum dipupuk yang kedua belum belum ada pemupukan ini berarti ini kesimpulannya bukan kata-kata mini kecil dan kecil-kecil gitu loh yang kecil segini ya tapi pertama itu juga kecil sekali lu nah itu yang jadi paling gede ini musim kedua ini kayak begini tuh saya aja nggak ngerti gitu loh berarti kesimpulannya dengan kata mini sekalipun korang di Nusapida berhasil seperti itu Iya berarti apa tipsnya bagi teman-teman yang melihat video ini dimanapun berasa ada termasuk Pak Yongki itu nanti nonton ya tipnya ini tipnya nanam aja dulu itu loh masalah tip untuk biar besar gede biar gimana gampang semua itu kan intinya nanam yang banyak aja dulu itu loh intinya lakukan tanam nanti kita cari setelahnya bagaimana solusinya dengan ini kan tidak pakai musa-musa pasti kan musa nggak pakai musa-musa kita pakai musa alami-alami lalang 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 itu coba maksud nanti ruputnya Oke terima kasih demikian video kita kali ini dengan WNS Kedana kita kembali ke video-video berikutnya Hai dan dia orang nanu ayong dulu dan saya dan saya dan sekuruh nang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang ya